Nah, pada saat kita diundang dalam manutibatnya sendiri, lebih besar dari kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla, wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'tu faqala Allah subhanahu wa ta'ala, Qalu subhanaka la'ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Man ahabba ayum sallallahu pi rizkihi wa ayunta'lahu pi atarihi pal yasir rahimahum. Sadaqallahul adhim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Wa nahnu ala dalika minasyahidina wa syakirin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sahibal fadilah ahli silsilatil kadiriyah naqsabaniyah. Asyikhina, asyikhil kiram, wa murabbi arwahina. Asyikh kia haji Muhammad Abdul Gawasiful Maslul Al-Fatihah. Alhamdulillah, asyikhil kiram, wa sallallahu pi atarihi wa sallam. Asyikhil kiram, wa sallallahu pi atarihi wa sallam. Sahibal fadilah, kia haji Ahmad Mustafa Tarbi dan keluarga besarnya. Bapak kia haji Komarudin, MM Apalipo. Para asatid dan asatidah, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, surat sekalian yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita banjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas semua karunianya yang telah dilimpahkan pada kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini, kita sama-sama bisa bersilaturahim diantara kita semuanya. Mudah-mudahan silaturahim kita ke tempat ini, menyebabkan daripada turunnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu melimpahkannya kepada jinjungan kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ihwan dan akhwat dalam sekapur sirih ini, bila suatu saat kita diundang oleh Pak RT, insya Allah kita yakin RT mah orang kecil dan jabatan nomor tujuh di Indonesia. Karena kita yakin beliau adalah orang yang kecil, bisa jadi pakaian kita juga gak ganti dari kerja. Mungkin yang tadinya pake sepatu ke rumah RT pake sendal. Karena kita yakin RT mah orang kecil. Sekalipun ada berkatnya juga insya Allah berkatnya juga kecil karena RT. Makanya rata-rata RT meriwuh, teguguh. Apa-apa RT, apa-apa RT. Gila yang senang mah RT gak diajak-ajak. Tapi bila kita diundang oleh Pak Lurah lain-lain. Pak Lurah mah agak besar biasanya mah. Pak Lurah rata-rata sekaligus calon tanah. Biasanya. Yang tadinya pake sendal kita pake sepatu. Kita yakin bahwa Pak Lurah mah orangnya agak besar. Sekalipun nanti yang dibicarakan juga biasanya. Bicaranya masalah agak besar. Sekalipun ada berkatnya bisa jadi berkatnya juga agak besar. Beda lagi kita kalau diundang oleh Pak Sendik di Pores. Insya Allah bikin rapih ada apa Pak Sendik undang kita. Kalau ngundang Manakibansi gak masalah. Begitu juga kalau kita diundang oleh Bapak Presiden. Jamaah, ihwan dan akhwal, tarikah, gadirah, naqsa, baniyah. Misalnya suatu saat diundang ke istana. Bisa jadi seminggu sebelumnya undangan itu sendiri kita perbanyak. Kalau perlu kita jatuhin di apa namanya. Ya di pangkalan-pangkalan OJ. Biar orang tahu bahwa kita diundang oleh Presiden. Udah waktunya. Kadang-kadang baju kita kita ganti dengan yang baru. Sendal juga bisa jadi kita ganti sama yang baru. Baju juga kita ganti sama yang baru. Songkok juga bisa jadi kita ganti sama yang baru. Tadi saya ganti sama baru utang ini. Kalau perlu ke istana, bini juga tuker sama yang baru. Bisa Pak Jamil. Kena kita yakin tuh Presiden mau orang besar. Pimpinan dari Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa jadi belum sampai Presiden. Belum ketemu Presiden. Kita nemuin tukang potok dulu bisa jadi. Bang nanti kalau salaman saya salaman sama Pak-Pak Presiden. Potok ya bang. Tiga kali dari depan, belakang, sama samping. Patah tukang potok. Potok saya mah mahal sekali jepret 500 ribu. Kata kita, jangankan 500 ribu. Sejuta gue bayar. Karena kita yakin Presiden orang besar. Nah, pada saat kita diundang dalam manikiban ini sendiri. Lebih besar dari itu semuanya. Tadi sama-sama kita dengar ini dalam rangka sembilan. Kemenangan. Biasanya namanya kita keundangan pandas dalam rangka satu. Misalnya dalam rangka perkawinan, sah. Dalam rangka sunatan juga, sah. Atau kita diundang misalnya dalam rangka syukuran rumah. Padahal rumahnya masih utangnya masih gede, udah syukuran duluan. Biasanya. Makanya teman-teman kita yang di pabrik biasanya rata-rata begitu. Tuh, tanggal satu gajian, tanggal lima, udah pada koma. Bingung ngaturnya. Emang gak diatur lagi. Tanggal satu gajian, tanggal lima, koma udah. Tanggal enam udah gak kasih buan lagi. Ini sembilan kemenang. Sembilan kejayaan. Tuh, pertama dalam rangka la'allakum tatakum. Kemudian dalam rangka nujulul quran. Ketiga dalam rangka la'itul qadar. Keempat dalam rangka idul fitri. Keempat dalam rangka minal a'itul wapaitin. Kemudian dalam rangka, apa namanya? Maulid dan maulid nabi Muhammad s.a.w. Kemudian dalam rangka kejayaan agama dan negara. Kemudian dalam rangka ketahanan enkere idul yang kesembilan. Dalam rangka peradaban dunia. Kalau kita masuk semuanya disitu, luar biasa. Kalau memang kita masuk semuanya. Nomor satu aja, la'allakum tatakut. Agar kalian semua nyaman jadi orang-orang yang bertakwa. Karena dunia serta isinya diciptakan oleh Allah s.w.t. Wa iddas lil mutaqin. Dihususkan dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ini berutang budi sama orang yang bertakwa. Kalau kita belum bertakwa gara-gara orang bertakwa. Alhamdulillah kita hidup. Sekiranya tidak ada orang-orang yang bertakwa di sekitar kita. Insya Allah kita habis semuanya. Alhamdulillah. Ada wakil-wakil talqin. Ada guru-guru kita semuanya. Kita seakan-akan numpang hidup daripada orang-orang yang bertakwa. Karena ini sembilan kemenangan. Godaannya itu luar biasa. Cuman kata setan model kita. Jangankan digoda, enggak digoda. Gak ngacok kita. Jangankan digoda, enggak digoda juga. Ngacok. Kenapa ngacoknya? Karena disini kita ini banyak permasalahan-permasalahan. Kemudian di hati juga kita banyak permasalahan-permasalahan. Jadi permasalahan keinginan. Padahal Allah menyatakan begini. Jika hamba-hambaku bertanya tentangku. Jawablah. Bahwa aku ini keribu deket. Kalau emang mereka semuanya meminta. Semua mereka memohon. Pasti akan aku kabulkan. Cuma kadang-kadang kitanya mintanya. Angotam. Kapongan. Allah yang punya kerajaan. Allah juga yang akan menganugerahkan kepada orang yang dikendaki. Dan mencabut kemuliaan daripada orang yang dikendaki. Kemudian mengangkat derajat daripada orang yang dikendaki. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha segala-galanya. Kemudian dilanjutkan dengan pirmannya. Dia yang mengubah daripada siang dan malam. Dia juga yang menghidupkan dari yang mati sampai yang hidup. Yang hidup kemudian mati lagi. Semuanya dirubah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dunia ini bahasanya bisa dirubah. Apalagi hanya merubah nasib kita. Kalau Allah merubah dari yang tidak ada menjadi ada. Mampu dan bisa dan pasti mampu. Maha mampu. Apalagi merubah-merubah nasib kita semuanya. Cuma kita ingin merubahnya baru pengen doa. Baru pengen. Namanya orang pengen. Belum tentu. Nyata. Pengen kaya orang-orang. Cuma orang-orang belum tentu pengen kaya kita ya. Kita pengen kaya orang. Orang-orang belum tentu pengen kaya kita. Nah kalau kita mengikuti daripada. Insya Allah. Dunia serta isinya akan berada di belakang kita. Jadi dunia akan jadi makmum kita. Kita lah imamnya. Makanya untuk kesana. Ini sembilan kemenangan ini luar biasa. Kena luar biasanya kita bingung. Yang dimaksud dengan la'alakum tatakun itu bagaimana. Yang dimaksud dengan nujul quran itu bagaimana. Yang dimaksud dengan laylatul kaudar itu bagaimana. Yang dimaksud dengan idul fitri itu bagaimana. Yang dimaksud dengan minal a'idun wabah itu bagaimana. Yang dimaksud dengan maulid dan maulid nabi Muhammad SAW bagaimana. Kemudian bagaimana dengan kejayaan daripada agaban negara juga bagaimana. Kemudian bagaimana kejayaan daripada NKD itu juga bagaimana. Bagaimana juga dengan peradaban dunia. Bila kita nimbrung dengan pengih ikut serta dalam rangka peradaban dunia yang ada. Maksudnya peradaban dunia itu sendiri adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Orang yang tunduk dan patuh kepada Rasulullah. Orang yang tunduk dan patuh kepada Islam. Karena sering kita ucapkan. Jadi keinginan kita baru sekedar keinginan. Padahal memang keinginan itu sendiri disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Insya Allah. Dunia ada di tangan kita semuanya. Sementara ini dunia masih khayalan kita. Nah bagaimana kita akan bisa berbuat. Bagaimana kita akan bisa berdakwah. Kalau kita sendiri masih pusing. Bagaimana orang lain akan ikut kita. Kalau kita sendiri juga banyak masalah. Coba kalau semua ikhwan dan akhwan TKN ini sendiri orang yang sukses-sukses semuanya. Insya Allah. Al-Mu'awana. Enggak muat. Waking banyaknya orang. Pada nongol separi semuanya. Pokoknya kalau ikut manakiban sekali bisa kebeli rumah. Besok ikut bisa mani ke manakiban dua kali bisa beli mobil. Dan kalau kelima kali bisa kawin lagi. Enggak amin. Emang laki-laki mau begitu bu. Rata-rata. Cuman keberaniannya gak mau. Gak berani. Kumisnya doang mablan. Di peloton bininya mah meletet. Yang jelas memang ibu-ibu mah luar biasa. Emang biasa di luar ibu-ibu mah. Ah udah ah sekabur sirimu segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax